Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Historical Tourism ini agak panjang, ada beberapa tempat yang akan kita bahas, jadi hari ini kita hanya akan membahas Historical Tourism aja Let's begin First, Historical Tourism atau wisata sejarah yang akan kita bahas adalah National Monument atau Monumen Nasional Here is the picture The height atau tinggi dari Monas itu 132 meter, 132 meter, location atau lokasinya ada di Medan Merdeka Street, Jalan Medan Merdeka, Sentral Jakarta, Jakarta Pusat It was open to public, dibuka untuk umum, mulai dari 12 Juli, 1975, 1975 It was built, dibangun, to commemorate, memperingati the struggle, perjuangan Indonesian people, bangsa Indonesia, to win the independence, meraih kemerdekaan Makanya dilambangkan di atasnya adalah gold fire, api emas, yang melambangkan mengubarkan semangat untuk bangsa Indonesia memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Yang kedua We have the independent statue atau patung kemerdekaan Here is the picture Location atau lokasinya ada di Proklamasi Street, Jalan Proklamasi, Sentral Jakarta, Jakarta Pusat There are two statues dilambangkan dengan patung dua pahlawan kita, yaitu Insinyur Soekarno Insinyur Soekarno atau Bung Karno, the first president, president pertama, dan Bung Hatta atau Muhammad Hatta, the first vice president Wakil presiden pertama, pada saat mereka melakukan proklamasi Makanya disini dilambangkan Presiden Soekarno sedang membaca teks proklamasi It was built a statue, patung ini dibangun to mark Untuk memperingati the first anniversary ulang tahun pertama independence, kemerdekaan Indonesia Next Historical tourism berikutnya adalah Sunda Kelapa Port Atau Pelabuhan Sunda Kelapa Bukan Tanjung Priok, beda Sunda Kelapa Port You can see the picture Ini kapal-kapalnya masih kapal-kapal kayu yang besar Locationnya ada di Penjaringan Street Jalan Penjaringan, North Jakarta, Jakarta Utara Kenapa di Jakarta Utara? Miss Karena lokasinya letak dengan, letaknya dekat dengan belt adalah Jakarta Utara It is managed by PT Pelindo 2, di manage, diatur, operasinya oleh PT Pelindo 2 Kenapa bersejarah? Karena lokasi ini adalah di origin, cikal bakal Atau awal mula akan berdirinya Jakarta Kota Kota Jakarta, sorry Karena disitu dulu merupakan pusat para pedagang dari berbagai daerah Berlabuh, nah itunya di, berlabuhnya itu di Sunda Kelapa Next We have Jakarta Old Town atau Kota Tua Tau semua ya Ini fotonya pada zaman dahulu dan ini fotonya pada masa sekarang ini Lokasinya masih sama, bentuknya cuman mungkin sedikit berbeda Karena disini sudah dibatasi oleh beberapa batu disini Karena jadi lokasi sejarah lalu dibangun, eh dibangun Lapangannya menggunakan batako Ini merupakan kompleks yang karena luas ya Jadi dia perbatasan antara North Jakarta, Jakarta Utara sama West Jakarta, Jakarta Barat It was the popular and center of trade Jadi merupakan pusat perdagangan yang popular terkenal luar biasa besar, luar biasa ramai pada colonization era atau masa penjajahan Belanda The width lokasi ini, kompleks ini lebarnya 1.3 km2 1,3 km persegi Next Ada Who passed away, yang meninggal pada tragedy G30 SPKI Seperti yang kalian tahu pada tanggal 30 September PKI melakukan peristiwa yang mengorbankan tujuh jenderal ini Yang akhirnya mereka terbunuh dan dikubur dalam satu liang atau lubang di daerah lubang buaya Maka disitu dibangunlah monumen untuk memperingati atau menghormati keberanian dan perjuangan mereka The width atau lebarnya sekitar 14.6 hektare Next We have Jakarta Art Building Atau Gedung Kesenian Jakarta Letaknya dimana nih? Di Kesenian Street, Jalan Kesenian, Sentral Jakarta, Jakarta Pusat It was built in 1821 Dibangun di tahun 1821 Pada saat ini masih digunakan to perform art Menampilkan seni, theatrical, theater, literature, sastra-sastra, dan movies, film Oke, again We have Bank Indonesia Museum Oke, mungkin kalian pernah lihat Nah, Bank Indonesia Museum ini letaknya dekat dengan kota tua Masih daerah wisata kota tua Jadi, kalau kamu lewat sini, seberangnya dikit Itu adalah kompleks kota tua Location-nya di pintu besar utara number 3 West Jakarta, Jakarta Barat It was built in 1828 1828 dibangunnya It is used pada saat ini Musim ini dijadikan pusat information Informasi on the role of Bank Indonesia Peran bangsa Indonesia pada zaman dahulu Dalam sejarah mengenai monetary Atau keuangan Next We have Fatahilah Museum Misko sama kayak yang tadi Jakarta Old Town Nah, area Old Town itu areanya Nah, ini yang tadi gedung ikonik ini Namanya Museum Fatahilah Location-nya di Taman Fatahilah number 1 West Jakarta, Jakarta Barat It was used dulunya digunakan sebagai city hall Atau balai kota pada Dutch colonialization era Masa penjajahan Belanda Jadi, pusat pemerintahannya Belanda dulu itu di sini It is now used kalau sekarang digunakan untuk present information Menyajikan informasi about the history Atau sejarah Jakarta Jadi, kamu bisa lihat perkembangan kota Jakarta Dari masa ke masa itu ada di sini Oke, that's all about our lesson today I hope you understand Misal kalian paham Tapi kalau masih bingung You can ask me by WhatsApp Atau telepon Tugas akan miss posting di GCR Atau WhatsApp group So, stay tuned Selamat belajar Dan selamat mengerjakan Semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mengerjakan